Hai jadi ngelihat Hai mengamati lah beberapa putusan MK itu menurut saya itu ada beberapa putusan-putusan itu MK sekarang itu jadi apa ya upset jadi kalau udah upset harus segera dikasih kartu kuning ya kalau dua kali kartu kuning dan merah ibarat orang-orang udah ngapain lagi lagi dia udah banyak sekali upset menurut saya pertama tadi ya putusan tentang apa namanya kita lihat kenapa mengenai putusan Presiden threshold itu selalu ditolak tapi sekarang masalah jabatan KPK dia putuskan dan yang gugatnya itu adalah orang KPK kalau orangnya sendiri yang berkuasa ingin menambah kekuasaan berarti udah nggak beres jadi ya secara apapun secara moral secara apapun itu jadi udah orang nggak akan kepercayaan dan nggak bisa diandalkan artinya KPK itu ya udah kehilangan esensi yang diharapkan ketika membangun KPK awal itu habis kekuasaan dan menjadi alat kekuasaan mau apapun gitu dugaannya memang menjadi alat kekuasaan gitu nah begitu Bu MK gitu apa itu jadi mahkamah kontroversi lah ataupun jadi upset saya bilang karena apa eh saya kira patut diduga itu banyak interes kepentingan ketua MK nya punya hubungan keluarga dengan Presiden yang berkuasa itu itu kan entah apapun lah dengan alasan tapi itu kan juga mempertontonkan dan beberapa kali putusannya itu kan saya kira mulai dari putusan kita maka dengan kontroversi-kontroversi putusan-putusan yang upset ini juga jelas kita yang sedang berjuang sekarang untuk menuntut bahwa undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja itu dibatalkan oleh MK menjadi sanksi kita terhadap MK ini karena kalau kita perbandingan putusan berarti kita ngelihat sekarang itu kayak putusan-putusan tentang masa jabatan MK itu kan 5 setuju diperpanjang 4 disini konfisien opinion jadi dia punya punya pandangan yang berbeda tetap kalah ketika diambil putusan seperti info yang disampaikan oleh prop Denny misalkan ketika putusan tertutup atau terbuka gitu ya udah sembunyi aja semua gitu nggak usah tertutup nggak usah terbuka gitu tiarap aja mereka semua ngapain mereka ada gitu loh rakyat nggak butuhin kok kan gitu tertutup terbuka tertutup terbuka aja diributin kayak gitu bikin gaduh gitu Presiden yang bikin gaduh sebenarnya suruh Adam tapi dia terus bikin gaduh mau cawe-cawe dan memastikan nah ini patut diduga saya kira memang benar yang diomongin banyak kalangan saya kira ini adalah bagian kepentingan menjaga kekuasaan setelah tidak berkuasa mulai dari memastikan bagaimana Presiden yang berkuasa selanjutnya adalah untuk melanjutkan bagaimana program yang sudah dijalankan sekarang harusnya menurut saya Presiden nggak usah ikut campur kayak gitu ya malah secara terbuka saya akan bersikap nah itu menurut saya sangat disayangkan sangat disayangkan gitu atas nama cinta terhadap ya maksudnya nggak usah keluar lah sembunyi-sembunyi aja lah gitu tertutup aja gitu loh jangan dipertontonkan kepada rakyat gitu rakyatnya udah cerdas kayak gitu ya maka kembali lagi kepada soal masalah gugatan kita di MK jelas ini memberikan kekhawatiran yang sangat dalam bagi kita itu putusan kita gitu nah tapi kita lihat nanti ya kan kawan-kawan tadi juga udah menyampaikan bahwa ya saya kira kalau kita bicara pada take recordnya harusnya putusan MK yang kita gugatan tentang GR itu ya serendah-rendahnya adalah inkonstruksi yang bersalah kembali kepada putusannya lama ya berarti kalau nanti misalkan itu putusan kita ditolak ya itu semakin menunjukkan bahwa dugaan-dugaan kita tidak independensi terhadap mahkamah konstitusi ini bisa menjadi kenyataan gitu nah menurut saya sebelum kesana inilah pentingnya kita saya kira di ISB sendiri ini kembali meramakan barisan kembali berkhidmat pada resolusi majalengka yang sudah kita tetapkan bersama-sama ingat-ingat itu lagi kita kembali kepada resolusi majalengka untuk kita bagaimana mengimplementasikan untuk mengawal segera kegonjang ganjingan ini mengawal putusan mahkamah konstitusi ya yang ke depan dengan cara apa maka menurut saya setiap persidangan yang akan kita jalankan itu harus dikawal betul oleh kaum buruh ya ya kaum buruh kalau betul-betul kan omnibus lo cipta kerja itu menjadi masalah dari sumber masalah kaum buruh bahkan ditambah lagi sekarang dengan adanya RUU Omnibusnya tentang kesehatan yang itu juga bersinggungan dengan kita karena akan merombak sistem jaminan sosial nasional SJSN itu dan BPJSnya itu aspek aspek lain lagi banyak itu nah ini momentum kita saya kira gerakan buruh juga bisa berjuang bersama dengan bersatu dengan kalangan kawan-kawan yang memang akan terdampak di segera kesehatan dan rakyat luas ini momentum kita nah jadi menurut saya itu yang paling yang paling harus kita menjadikan perhatian kita bersama dalam situasi sekarang nah ya KPK ya MK itu udah nampak lah gitu saya kira ini menjadi alat alat dugaan betul menjadi alat kekuasaan bagaimana mungkin mengamankan kan gini romah-romahnya rakyat itu menduga begini pertama kan Bapak Presiden yang terhormat yang mulia ini kan ingin memastikan bahwa ketika beliau selesai masa jabatannya mungkin tidak ada gangguan terhadap dirinya dan keluarganya maka harus memastikan penerusnya itu adalah yang memang setia kepada beliau kan dugaannya begitu nah kalaupun tidak orang-orang beliau tapi alas-alas hukumnya itu sudah diciptakan KPKnya diperpanjang masa jabatannya MK juga kan baru pelantikan yang baru masa jabatannya jadi begitulah dan mungkin Presidennya juga harus Presiden yang itu menjadi menjadi perpanjangan dia makanya akan cawe-cawe dan terbuka artinya untuk memastikan apa kan untuk memastikan bahwa demi bangsa Indonesia program pembangunan yang sudah dirancang itu tetap di jalan kayak gitu padahal pembangunannya itu pembangunan untuk siapa gitu apakah itu berhikmat kepada rakyat atau berhikmat kepada oligarki kepada kepentingan-kepentingan kekuatan modal dan tuan tanah yang memang mengendalikan semua ini kan disitu nah sekarang rakyat dapat apa kembali kepada Kambur tadi sudah dikatakan apa prestasi terbaik yang diberikan oleh Presiden Jokowi selama dua periode untuk Kambur coba sebutkan tidak ada tidak ada apalagi kalau kita jangan ada upahnya dipotong sering dipotong kalau dibandingkan dengan zaman Presiden Kihaji Abdul Rahman Wahid oh itu asli tuh jeblok jauh banget iya udah kartu merah kusur itu yang membuat undang-undang dua satu dua ribu disitu jadi justru sekarang itu di dalam periode ini mempreteli hak-hak buruh yang sudah didapat oleh kaum buruh di era-era sebelumnya mulai dari PP 78 kenaikan upah dibatasi kedua dia THR boleh dicicil pokoknya setiap PDIP berkuasa kacau kita nah sekarang lagi yang baru tadi saya bilang yang baru upah buruh padat karya itu boleh dipotong 25% makanya satu menteri dengan kementeriannya berbeda padahal kalau kita baca di dalam Bapenas itu menjadi sektor unggulan dan harus menjadi perhatian ini malah upah buruhnya dikorbankan ini rejim yang sangat luar biasa gitu terus mengambil uang dari rakyat mengorbankan rakyat terutama tahun buruh gitu nah sementara mereka terus menyanjung memberikan tarpet merah memfasilitasi investor terakhir kebijakan Jokowi adalah mengizinkan pasir pasir laut diekspor ke Singapura ini aduh para para ini ya saya kira memang memang ini kan menurut saya rejim paripurna di dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap kepentingan kepentingan modal asing iya kok iya pelayanan paling paripurna iya jadi kalau kita bicarakan gini ya itu bisa kita debat dengan ahli ekonomi sekalipun artinya gini walaupun kita bukan pakar tapi kan kita ngelihat baca sejak kebijakan paket kebijakan ekonomi Jokowi dari jilid 1 sampai jilid 6 saya berulang-ulang kali ngomong itu perlu di studi kalau nggak percaya bagaimana pemberian pelayanan terbaik di situ mulai dari apa nanya tekn amnesti ya kan pembebasan pajak dan sebagainya nah sekarang coba pengusaha mobil listrik diberikan subsidi pengusaha yang yang menjual mobil listrik diberikan subsidi gila-gila informasi dari kementerian keuangan 1 orang sampai 1 miliar untuk mobilnya bayangin itu yang di subsidi itu orang yang udah kaya yang beli mobil itu orang-orang kaya sementara upah buru yang upahnya itu adalah upah minimum menjadi upah maksimum itu dipotong 25% selama 6 bulan kan jolim jolim itu jolim itu diatasnya jolim jolim kuadrat jolim kuadrat jolim kuadrat jolim kuadrat jadi yang kita bicarakan itu kan bukan bukan lagi saya kira yang kita bicarakan itu adalah kata yang dirasakan betul yang kita lihat bagaimana situasi ini betul-betul ya rakyat itu menjadi dijadikan keset ya diperas sehabis mungkin bagaimana mereka untuk melayani kepentingan yang memberikan kenyamanan dan kekuasaan ya apalagi ini menyambut sidang perdana kita di MKB ya mungkin ini kesempatan ya untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan khususnya adalah yang tergabung di dalam ASB Serikat Pekerja Serikat Bro dan juga kawan-kawan siapapun saya kira rakyat manapun saya kira pada tanggal 31 besok besok itu kan gugatan kita dari ASB yang sebagai prinsipalnya itu ada 15 Serikat Pekerja Serikat Buruh termasuk di dalamnya aspek Indonesia ya bersama-sama kita ada SPLM-SPSI KSPSI KBMI GSB ada 15 ya Serikat Pekerja Serikat Buruh sebagai prinsipal melakukan gugatan besok itu adalah sidang perdana maka ajakan saya adalah besok saya kira undangan ini undangan kepada seluruh buruh anggota-anggota kita para pimpinan cabang daerah yang ya jabotabek lah setiap yang dekat yaitu untuk saya kira hadir bersama-sama DMK untuk dikawal penuhi ruang sidang penuhi halaman MK iya iya kan untuk kita menyaksikan menghadiri persidangan gugatan kita kan sidangnya terbuka untuk umum jangan sampai MK masuk angin atau menjadi mahkamah kontroversi lagi kita isi bila perlu anginnya itu kita yang isi angin kita yang isi tukang kerok kerok pokoknya kita keluarin atau dikerok bila perlu dibekam sekalian itu saya kira Bung Daeng dan kawan-kawan serta pemirsa sekalian dari saya intinya ginilah perubahan itu tidak akan mungkin lahir dari kekuasaan yang zolim ya kan yang nyata-nyata zolim kepada rakyat gitu ya dia mengatasnamakan rakyat dan lain sebagainya rakyat puas itu ya itu kan surupai yang dilakukan oleh mereka sendiri untuk mereka sendiri gitu maktanya ya rakyat juga banyak gak happy buruh gak happy gitu nah tadi kembali kepada wakil rakyat nyata kok mereka bukan mewakili kepentingan kita orang kawan buruh sekarang di MK itu bukan kita bukan 15 serikat pekerja serikat buruh banyak pihak yang melakukan kegugatan artinya tidak setuju masa undang-undang gak disetuju oleh rakyat harusnya kan undang-undang itu membuat satu fasilitas aturan yang memang membuat kenyamanan bagi rakyat mempermudah bagi rakyat bukan menyusahkan rakyat katanya atas nama rakyat tapi ini sekarang undang-undang buat rakyat jadi udah jelas disitu aja gitu saya kira disitu menurut saya terima kasih